Dan mau tidak mau harus kita hadapi Dan tidak bisa kita pengukiri Selama kurang lebih satu tahun Kita semua dilanda dengan sebuah musibah yang selalu berganti Dan paling pokok ini yang belum berhenti sampai sekarang ini Ada musibah pandemi COVID-19 Yang saya ingat itu pertama kali lima hari Pampus Mulai terjadinya COVID itu di bulan 3 Jadi mungkin kalau sampai sekarang sudah setahun lebih satu bulan mungkin ya Nah keadaan pandemi seperti sekarang ini Tidak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan sebuah krisis Krisis dimana pandemi ini yang akalnya hanya berdampak pada sektor kesehatan Tapi kini telah meluas pada sektor ekonomi Dimana para pekerja mungkin yang pekerja ke pabrik-pabrik Sebagian ada yang tutup Pada pedagang-pedagang Sebagian ada yang dilarang untuk berjuangan Jadi berdampak pada sektor ekonomi Kemudian berdampak juga pada sektor pendidikan Dimana anak-anak sebagaimana kita tahu Mungkin kalau anak kuliahan atau anak SMA SMP masih terbilang lancar ya Menggunakan internet Tapi bagi anak SD, TK, apalagi yang ada di mana lain Itu cukup terhampat Karena mereka belum menguasai teknologi Tidak semua anak-anak memiliki HP Tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang cukup Jadi itu semua menjadi permasalahan Selain itu juga selain ekonomi Pendidikan juga berdampak pada masalah sosial Bahkan sampai keamanan Nah ini semua telah membawa kita Kalau digambarkan pada kurban Kita sekarang berada di titik terendah Tapi kawan-kawan Sudah menjadi hukum alam Bahwa ketika kita berada pada titik terendah Setelah itu pasti kita akan naik lagi Nah akan berada pada titik perubahan Dan berbicara tentang perubahan itu Tidak bisa lepas dari yang namanya Peran pemuda dan pemudi di dalamnya Nah tergantung sekarang kita bagaimana Apakah kita sebagai pemuda dan pemudi pangalengan itu Mau menjadi agen-agen perubahan Agar kita bisa keluar dari keadaan krisis Di pangalengan seperti sekarang ini Nah makanya pada saat ini Kita akan menghadirkan tiga pembakiri Yang insya Allah sudah sangat kompeten di bidangnya Yang pertama kita menghadirkan Ustaz Hanabi Aswari SPD ini Mungkin bagi teman-teman yang aktif Di organisasi pemuda dan keislaman Sudah tidak asing lagi mungkin dengan beliau Karena beliau sudah sangat aktif Di pangalengan Akan membahas dari segi keagamaan dan pendidikan Kemudian yang kedua Akan menghadirkan Ustaz Gece kita nih Kang Andri Abe Beliau pemuda dari Sat Lejen Beliau merupakan pemuda yang sangat Menginspirasi Sudah banyak diundang oleh Akang Teteh mungkin ya Di sekolah-sekolahnya juga Nah jadi dalam kesempatan kali ini Di sesi yang pertama Kita akan membahas tentang Bagaimana sih cara menjadi muslim muda yang berdaya Kemudian membawa perubahan Agar kita selaku pemuda-pemuda di pangalengan Bisa menjadi bagian dari solusi Bisa menjadi bagian dari orang-orang yang Memberikan solusi terhadap permasalahan Permasalahan yang tadi sedang kita Hadapi oleh orang-orang khususnya di pangalengan Yang pertama Akan disampaikan oleh Ustaz Hanami Ansoni Dalam waktu 30 menit Dalam perspektif pendidikan dan keadaan Kepada Ustaz Gece Dalam membuat permasalahan yang terhadap permasalahan Kepadaan Dalam membuat permasalahan yang terhadap permasalahan Terima kasih. 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 siap untuk bersinergi kita upamakan telapak tangan Al-Ustadz Kiai Haji Acing Zakaria suka mengilustrasikan kalau kita makan dengan satu jari dapat apa? kecap dua jari atau begini mungkin ya kerupuk tiga jari apa tiga jari? sangungan tewarag jeksidik mawarag jenatil empat jari kita dapat makanan lebih besar tapi kalau lima jari kita akan dapat makanan lebih banyak sebagaimana firman Allah disana Allah menggunakan kalimat jama' berpegang teguhlah kalian semua terhadap tali Allah secara menyeluruh dan jangan bercerai-berai dalam hadis oleh Rasul digambarkan dua lebih baik dari satu tiga lebih baik dari dua empat lebih baik dari tiga maka berpegang teguhlah kalian terhadap Al-Jama'ah ini yang ketiga bahwa perubahan yang harus kita lakukan itu harus dilakukan bersama kita harus berkolaborasi kalau misalnya komunitas ini ahlinya di bidang dakwah digital komunitas ini punya masa yang banyak komunitas ini kajiannya rutin bagaimana dikolaborasikan? nah dengan kolaborasi tersebut kita akan bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak dan lebih bisa terasa oleh semua seperti ilustrasi yang tadi dengan lima jari kita akan bisa mendapatkan makanan yang lebih banyak kemudian yang keempat tidak kalah penting seorang generasi muda yang membawa perubahan itu harus mampu menghimpun dukungan demi dukungan dari orang-orang terdekat kalau kita mengartikan orang terdekat itu siapa? minimal ada dua satu keluarga yang kedua sahabat nah dukungan ini menjadi penting kenapa? karena kita akan berjalan jauh membuat sebuah peradaban kalau di orang-orang terdekat saja kita masih bermasalah kita akan banyak tisoletan kita akan banyak terjatuh kita akan banyak turun mesin baru juga gas sudah macet lagi Allah mengisaratkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ku'an pusakum wa'ahlikum naro jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka dukungan dari keluarga keluarga dulu kita kondisikan dukungan dari sahabat Rasulullah menggambarkan bahwa seseorang itu adalah cermin bagi saudaranya sesama muslim dalam hadis lain bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya bagai satu bangunan Rasul juga menggambarkan bahwa muslim dengan muslim yang lainnya bagai satu tubuh nah itu gambaran bahwa perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terdekat guru kita suka menyampaikan sebesar-besarnya masalah di luar kalau di keluarga beres maka akan ringan tapi sekecil-kecilnya masalah di luar tapi kalau di keluarga kita tidak beres maka masalah yang di luar itu yang kecil itu akan terasa besar nah itu yang pertama makanya dukungan dari orang-orang terdekat itu sangat penting Kang Andri Abe bisa sukses seperti ini karena ada dukungan dari istrinya dari keluarganya tidak mungkin beliau berjalan sendiri saya pun bisa hadir disini karena ada dukungan sang istri maka kita semua untuk menjadi agen perubahan harus bisa berkomunikasi dengan baik dulu dengan ayah kita ibu kita istri kita anak kita keluarga kita kemudian dengan sahabat dengan teman dekat nah itu yang ketiga bagaimana kita menghimpun dukungan demi dukungan dari orang-orang terdekat kemudian yang selanjutnya seorang generasi muda yang mampu membawa perubahan itu adalah mereka yang siap untuk menjadi generasi muda yang mereka terbebas dari berbagai gangguan kemaksiatan dosa kebiasaan kebiasaan jelek itu harus ditinggalkan contoh generasi muda idea pembawa perubahan itu harus bebas dari homer kenapa rasul mengatakan bahwa homer itu minuman keras yang beralkohol atau narkoba yang tidak beralkohol tapi memabukan dikatakan umul hobais apa umul hobais induknya segala dosa maka tidak mungkin seorang generasi muda dia akan membawa perubahan kalau akal pikiran dan hatinya rusak dengan minuman keras ada kisah ya dalam hadis riwayat anasai diantaranya yang dijebak oleh pelacur itu dia masuk ke ruangan yang akhirnya tidak maukan akhirnya dia minum dia memperkosa dia membunuh nah itu gambaran umul hobais seorang pemuda juga harus bebas dari pergaulan bebas free sex pergaulan bebas ini tidak serta merta ujug-ujug cereng ujug-ujug jinah ujug-ujug kakebon ngeteh nyoh hilet araratel kalau warna bentol bentolnya belah mana dina tarang dina pipi dina patuangan tidak tapi ada proses dulu dari mana dari mata makanya orang Indonesia bilang ya dari mata turun kemana ke hati atau ke bawah hati sampai Rasul menggambarkan anna doru kata Rasul pandangan itu adalah panah panah iblis sampai kata nabi barang siapa yang bisa menjaga pandangannya maka dia akan diberi halawah apa halawah kelezatan iman akan diberikan kenikmatan berislam sebaliknya kalau tidak bisa menjaga pandangan hati menjadi kotor pikiran menjadi kotor mungkinkah menjadi agen perubahan tidak mungkin maka perlu dievaluasi saya bawa bukunya disini ada buku tazkiatun nukus rangkuman dari ibnu rojab ibnu qayyim dan imam al-gozali kata beliau ada empat sebab hati menjadi kotor diantaranya adalah terlalu banyak memandang itu hati-hati kata mereka bisa menjadikan hati kotor kalau hati sudah kotor jiwa menjadi kotor pikiran jadi kotor maka tidak akan ada ide-ide brilian untuk menciptakan perubahan dari asalnya mau sekedar lihat mencoba terjerumus lah terhadap perzinahan nah di rumah ya ada buku yang istri saya baca cerita ke saya judulnya narkoba generasi baru gitu ya bagaimana pornografi dan porno aksi menjadi narkoba generasi baru yang akan merusak pikiran hati dan mental bahkan fisik seseorang kalau mau dukikan keparah misalnya sholat pikiran untuk para rugu kan luar biasa makanya dalam buku ini juga dikatakan yang pertama dicabut dari keimanan itu adalah khusu jadi kawan-kawan hari ini kita sulit khusu di dalam sholat sulit khusu di dalam ibadah itu tanda-tanda yang jelek kata para ulama maka diantara sebabnya apa tidak bisa menjaga pandangan nah generasi muda pembawa perubahan harus bisa menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah perzinahan pergaulan bebas dari mana mulainya dari menjaga pandangan kemudian seorang pemuda pembawa perubahan itu juga harus bebas selain dari minuman keras tadi kemudian dari pergaulan bebas dia juga harus bebas dari pergaulan pergaulan yang merusak ternyata tidak bisa kita bergaul dengan siapa saja kalau Ibnu Qoyim itu menggambarkan orang yang bergaul dengan kita itu ada yang diibaratkan kita meminum obat ada yang diibaratkan kita minum makanan bergizi kita memakan makanan bergizi ada yang diibaratkan orang yang kita gaul dengannya itu kita malah minum racun ada yang diibaratkan kita gaul sama orang itu makan mah makan tapi tidak bergizi nah maka kata Imam Ibnu Qoyim minumlah obat yang menyehatkan itu juga dalam pergaulan makan makanlah makanan yang bergizi maka ketika kita bersinggungan dengan racun kita tidak akan teracuni kita terpaksa makan makanan yang tidak baik tidak akan menjadi penyakit kenapa karena antibody kita yang bagus nah kawan-kawan sekalian itulah diantaranya poin-poin yang harus kita miliki untuk menjadi generasi muda yang siap untuk membawa perubahan pembinaan yang terus menerus hati yang penuh dengan keikhlasan ketauhidan bebas dari syirik besar bebas dari syirik kecil kemudian siap untuk berkolaborasi antar mengantarkan ketika jadi ketua siap jadi anggota siap diam di depan siap diam di belakang siap selalu berbagi peran dengan orang lain kiranya tidak mungkin kawan-kawan kalau kita mau melakukan perubahan tanpa berjangkia tanpa berorganisasi kan termasuk di jaman Rasul sendiri ya Rasulullah membentuk dua kelompok besar ketika itu ada kelompok muhajirin ada kelompok ansor sampai ada hadis dalam Dewayat Bukhari ayatul iman hubbul ansor wa ayatul nifak bugdul ansor tanda keimanan adalah cinta kaum ansor dan tanda kemunafikan adalah benci kaum ansor awalnya kita aneh emangnya apa keistimewaan orang ansor itu ternyata satu diantara keistimewaan orang ansor itu punya sifat al-isar apa al-isar itu suka mendahulukan orang lain kan digambarkan dalam sejarah ya saat orang muhajirin datang ke madinah orang orang ansor menyambut muhajirin dipersaudarakan oleh rasulullah diantaranya siapa abdul rahman bin aw dipersaudarakan dengan sahabat saat ketika dipersaudarakan kata sahabatnya dari kaum ansor wahai saudaraku saya punya rumah silahkan mau yang mana pilih saya punya kebun anda mau berkebun silahkan mau yang mana bahkan saya punya istri silahkan anda milih mau yang mana itu luar biasa gitu nah itulah yang harus kita miliki dalam menciptakan perubahan kita harus siap berbagi kita harus siap berkolaborasi kita harus siap bersinergi sampaikan abdul rahman bin aw mengatakan tunjukkan saya saja kepada saya kemana jalan jalan ke pasar luar biasa iwantema kemudian yang tadi seorang pemuda itu harus bebas dari kemusrikan homer pergaulan bebas dan hal-hal yang merusak lainnya lalu harus ada dukungan dari orang-orang terdekat keluarga teman sahabat nah itu mungkin seberi jita tina 17 nah karena waktu ya nanti bisa filenya diminta ke panitia agar bisa dikaji kembali oleh kawan-kawan semua saya cukupkan sekian teh santy untuk selanjutnya kita ngobrol lebih bebas dengan Kang AB menularkan berbagai kebaikan untuk kita semua untuk menjadi agen perubahan akulukulihada wastafbilullah halimahakum robbana atina fidunnya hasanah wa filah firati hasanah wa kina adab an-nar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harimahal asana yang taksih ada saya ngopi nya ha ha ini mungkin kawan-kawan kalau diambil garis kesannya dari pa的人 yang tadi kita sampaikan ini kalau kita pergalanan santri datanya akan selama dari ini kita harus mahu domodak hampir rata-rata lagi berimajinasi scroll, katakan kak istri, kak ada yang lakukan share-share kak sendiri selesai koli, seperti itu gede ya abimah gak makhluk terkagok tentang kajuduran sampai taruh sepuluh amanan itu yang berbahasa dalam, aku tunjukin jangan menggunakan pernah A dulu, sekali-sekali sesekali jirah terakhir kemarin kekenasuri ini kan dirinya bisa jadi kebiasaan dari kesehatan baik ada juga ulang yang memperbolehkan nah selanjutnya kita akan beralih kepada pemerintah yang berubah membahas dari SIKI ekonomi karena sebagai pada yang telah kita bahas sebelumnya kalau di pemerintah ini kita mengalami polosotan dalam bidang ekonomi dimana ada sebagian pemerintah yang karena Covid ini tidak lagi bisa bekerja kemudian penghasilan menjadi menggulun dan lain-lain nah dari keadaan ini kawan-kawan kita dibentuk untuk memiliki kemandirian kawan-kawan sama siswanya ini atau kawan-kawan 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 tersebut kawan-kawan selamat menikmati 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 November 2000 berapa kemarin tadi? 2020 saya tuh mengalami kebangkutan yang besar alhamdulillah Allah dijaga gak diperlihatkan, dijaga beres pindah tempat back to home pulang kampung, wah masya Allah titik balik nadir luar biasa yaa minimal nah, nah itu saat lejana pira oke, sebuah yang bisa beak 500 siki, lumayan nyanya-nyanya, yang muli canil ya alhamdulillah utang-utang yang gede pun kabayaran segala, mobilmu beak keboga, kabeli gitu kan, jakakmu tadi dengan seetik, seintre, bisa merek dengan seukur di lemur bisa di merekkan luar biasa kan itu karena mesin tadi abis 2020 akhir cuma mawa mesin 5 siki bangkrut ya bener wabangkrut ya mesin bangkrut ya kuhutang abis sep lah istilah namanya sakit umat tapi alhamdulillah ketika back to home alhamdulillah Allah memberikan risi yang luar biasa gitu kan mesin jadi punya day malahan lebih baik dari yang dahulu karena mesinnya itu semi otomatisan gitu kan jadi ada perubahan nah pada intinya ketika kita sudah berdaya siap nge-squat berkarisma harta anak gede yang harus dan perlu dilakukan oleh kita adalah kita menaikkan karisma kita di mata masyarakat untuk apa untuk apa tadi itu ya bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang ayah budak anu di rumah sakit itu istri abis nah di rumah sakit kadang ditebus abis tegaduh artos jam 11 puting kita ngetrok imah bari orang RW lain RT lain gitu kan tapi ketika orang punya anggaran zakat atanapinjang sedekah orang sok bangga tahi artos sok tebus budak gitu kan enak itu kan bermangfaat atau ayah mobil abis kumahanya sok paketan mobil ayah itu sopir nah waweteng ayo ku abis sopiran segaki itu kan atuh hurung itu terus jadi itulah kebermanfaatan mudah-mudahan ada apa-apa ketika nanti kita makanya abis sangat bermitra dengan kepolisian hampir satu minggu sekali dari pormes dari brimo dari polsek setempat suka datang ke abis sambil ngopi barang ngobrolin bisnis ngasih support gimana perkembangan remaja sekarang begini pak begini wah berarti pak abe itu sudah membantu program polisi maksudnya bapak kumah membantu program polisi ya dengan merekrut banyak karyawan sebenarnya ini sudah membantu program pemerintah mengurangi kemiskinan satu keduanya mengurangi tindak bidana kejahatan karena banyak orang yang bekerja berpenghasilan jadi begal ngurangan betul kan lumaling di lemur ngurangan jadi gitu mudah-mudahan abe berharap di pemuda oke pemudi di dia bisa muncul di pengalengan juga abdurrahman bin awd selanjutnya dari pengalengan lah itu istilahnya lah gitu lah mudah-mudahan ketika kacamata saya sebagai pengusaha sebagai wira usaha gitu ketika nanti menjadi pengusaha yang maju jadilah pengusaha yang mempunyai karisma buat apa buat kita bisa bermanfaat sampai-sampaikan abe banyak anggota dewan yang datang kemarin dari DPR RI pada D.Yusuf dulu wakil bupati yang sekarang sahru gunawandang banyak lainnya dari sana itu kesempatan abe untuk dekat dengan aparatur pemerintah untuk apa meminta bantuan program pemberdayaan masyarakat ada yang rumahnya rusak pak kudu kumah oh nanti kita anggarkan jalan rusak oh pak abe nanti kita anggarkan ini kan tinggal gitu ini pak kumah wc korong korong insyaallah tahun depan kita ketika kita menjadi pengusaha yang soleh insyaallah kebermanfaatan kita semakin besar mudah-mudahan abe berharap di pemuda baik di pemudi nanti bersama suaminya tentunya dah abe yakin Muhammad Raju seseorang anan pasti nanti ketika maju nama karena ketika sudah berdampingan ketika sudah berduaan maju dan mundurnya seorang suami tergantung siapa pembisiknya etaw siapa yang menjadi target utama target utama kita nyata Allah dari saya mah segitu aja nanti bisa ayah tanya jawab ya mohon maaf agak ngelantur tadi wih adik aku enggak enggak bobo enggak enggak jadi rewas semuanya 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 mudah-mudahan bisa manfaat obrolan singkat dari AAB saya terus berdoa apalagi di Buhan Suci Ramadan mudah-mudahan dilahir dari pengalingan generasi-generasi pengusaha terbaik yang bisa bermanfaat bagi kebanyakan orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Samputan kembali kesuksesan yang saat ini sudah dicapai ini kebanyakan penjuangan pengembangan warahmatull sempat tadi akan menjadi ketua di KESIAWEL sampai sekarang mungkin menjadi pengguna preksis di seluruh kegiatan kegiatan nah tadi kalau dapat disimpulkan bangkau untuk menjadi sebarang warahmatullahi Wabarakatuh yang pertama kalau penyelidikan Jatuh dan penyelidikan cita-cita dari dari Jatuh menjelidikan kecita-cita terapi yang menjalankan seluruh menjelidikan mungkin menjelidikan khususnya pengembangan ke menjelidikan ke sekalaman serangan tahan pilih Sekarang di sini Atau BPRS mau nunggu yang itu? Untuk, sejati-jati Masaknya? Untuk pesan Artoas, ini salah lain Untuk meraihnya Gak sih, keren keras Makanya ini kan bisa nyaman lagi Kenapa nggak besok? Jika di sini Kami untuk melihat komentar Terima kasih Bani Terima kasih Terima kasih Di sini Terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 di pasar terima kasih 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 di Indonesia di Indonesia terima kasih 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 Indonesia terima kasih 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 saya terima kasih terima kasih saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus jadi terima kasih saya sampai kalau saya saya terima kasih terima kasih jadi jadi saya saya ada 5 saya 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 terima kasih saya 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 terima kasih juga saya cari saya cari 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 terima kasih cari 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 car di Polban terus dimana lagi? di Unpat di Politenik Pertanian Bogor artinya iya orang pengalengan yuk iya orang pengalengan namanya TH Arum hari ini TH Arum lulus di universitas ternama di luar sana kemarin teman saya ngobrol katanya TH Arum ini gak diijinin ya jadi izinan jadi izinan kusaha orang tua dan melang orang tua kunawan melang 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 lah kunawan iji tebi no kedua istri karena istri tapi akhirnya di video terus temelang berarti masih melang masih nah aduh kuliah dan orang tua saya juga agak sulit untuk mengizinkan ketika saya mau ke Mesir bukan hanya tentang jauh juga TH Arum dulu itu ke rumah jauh pertama tembaga biaya kalau saya TH itu tapi itu tidak boleh menghambat karena cita-cita TH Arum jangan menghambat ambil kuliahnya dan hari ini dapat beasiswanya dapat beasiswa sampai semester sampai terakhir sampai terakhir dan hari ini saya berikan hadiah khususnya dari DPD KNPI Kabupaten saya berikan hadiah untuk TH Arum kalau memang beasiswanya nanti juga disana agak sulit kita beri beasiswa apa dum ini bendahara saya dum sini dum kita kasih beasiswa untuk TH Arum beasiswa nama mana dum oh beasiswa KIP kuliah dibiayai dari mulai masuk sampai nanti beres kuliah itu untuk TH Arum terus kemudian juga daai kuliah nama bener gratis digratiskan hari saragam mayar saragam mayar dan karena mendengar begitu bendahara saya tiba-tiba tadi sudah nyiapin sesuatu makanya untuk simbolis maka dikasihkanlah sama bendum boleh oh iya secara administratif juga aktenya belum lahir ya nah saya bawa akte TH Arum sekarang ini akte TH Arum akte-nya sudah selesai oh sesuatu akte ayah nama di akte jadi orang pengalengan ayah nama terus kemudian dia ya sedikit tango TH Arum tango acuknya adek tango acuk tango lebaran ini jadi gak benuh nah iya aku ini ceklan iya dianggo masker di KNPI kuliana cing lancar cing tinter cing sukses cing bisa gak bangatun pengalengan dianggo ese biasa biasa tong bapak aku aaw tanggung raken dulu pake jasnya pake dulu simbolis simbolisnya neng neng cekan acokonan dapakun kayaknya nah TH Arum TH Arum yang nombat masker 2 akte kelahiran dianggih kelahiran dianggih Noah milik sometimes oh air 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.